Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Gunawan, Kepala SMA Negeri 19, Karut ingin memukakan beberapa permasalahan dan mungkin solusi yang bisa disampaikan mudah-mudahan jadi inspirasi juga bagi sekolah-sekolah yang lain yang memiliki permasalahan yang sama Bapak Ibu, di SMA Negeri 19 pas ke pandemi COVID-19 ketika kita mencoba untuk melakukan KBM dalam AKB dan ada adaptas kebiasaan baru perkembangan siswa terutama ketika istirahat karena di sekolah belum ada kantin dan kantin masih terbatas di luar atau para pedagang yang memakai roda ada di luar sehingga anak-anak yang akan melakukan sarapan atau jajan itu menjadi bergerombol di pintu gerbang dan ini menjadikan satu pemenangan yang kurang bagus untuk kondisi untuk keadaan sekolah ada beberapa usulan dari beberapa rekan guru terutama dari petugas sekuriti yang menjaga petugas terbang karena cukup kewalahan juga ya untuk memberikan kesempatan kepada pedagang memasuki area sekolah pada waktu istirahat dengan durasi yang ditentukan nah ini kita musauarahkan hanya barangkali kalau dilihat dari kemungkinan yang mungkin terjadi kelihatannya kalau mengakomodir usulan seperti itu akan terasa cukup merepotkan juga sekolah kita di SMA 19 itu memiliki dua kali istirahat terbayang repot memasukkan pedagang kemudian mengeluarkan pedagang yang merangkali kelihatan dari waktu ke waktu sepertinya yang asalnya 4-5 roda terus bertambah menjadi 9-11 roda dan ini mungkin kalau diakomodir seperti itu tidak akan menjadi penasih akhirnya kita membuat satu perencanaan untuk menyegerakan memfasilitasi adanya kantri sehat di sekolah bermasalah yang timbul diantaranya yang pertama siapakah yang akan menjadi investor untuk pengadaan kantri sehat yang kedua bagaimana sistem atau kerjasama yang dilakukan baik itu antar investor dengan pedagang ataupun antar investor dengan sekolah kami lebih berharap sebenarnya investornya di lingkungan sekolah juga kalau mungkin dengan kooperasi tapi ini juga masih belum diputuskan mudah-mudahan beberapa waktu ke depan masalah ini bisa terpecahkan bisa terselesaikan sehingga anak-anak bisa nyaman jajan di dalam sekolah pedagang di luar juga bisa terakomodir atau terfasilitasi untuk berdagang di dalam sekolah tanpa merugikan salah satu pihak atau dengan keterlain para pedagang juga mata pencahariannya terakomodir kebetulan siswa juga terakomodir sehingga sama-sama menguntungkan sekolah juga menjadi sekolah yang tertib kantin yang diinginkan berbentuk kantin yang sehat kantin yang tertib yang tidak mengganggu pada proses kegiatan sekolah baik itu di jam-jam efektif ataupun pada waktu istirahat mudah-mudahan solusinya segera kita realisasikan demikian terima kasih mudah-mudahan jadi inspirasi bagi sekolah yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati